LAMSAMA Pembukaan kegiatan ini dilakukan di ruang rapat lantai 3 unit 8 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatuhan Alam Usu, Senin 28 November 2022 Wakil Rektor 4 Bidang Informasi Perencanaan dan Pengembangan Usu Prof. Dr. Opim Salim Sitompul MSC dalam sambutannya mewakili Rektor Usu Dr. Muryanto Amin Esos MSI menyambut langsung kedatangan tim asesor LAMSAMA serta mengapresiasi pencapaian Prodi D3 Fisika Usu yang telah terakreditasi sangat baik hingga Februari 2023 mendatang Menurut Wakil Rektor 4, asesmen lapangan Prodi D3 Fisika Usu ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Diharapkan pada asesmen ini Prodi D3 Fisika Usu dapat menerima masukan asesor sehingga berhasil menambah jajaran Prodi terakreditasi unggul di Usu Tujuannya tentunya supaya program studi ini semakin baik dalam melaksanakan 3 Tridharma itu baik itu pendidikan, mungkin ada juga penelitian-penelitian penerbangan masyarakatnya tujuannya supaya bisa lebih baik itu menerima semua saran dari asesor sehingga bisa unggul Senada dengan hal itu, Dekan F. Mipa Usu, Dr. Nur Sahara Pasaribu MSC menyebutkan bahwa asesmen lapangan yang dilakukan oleh LAMSAMA ini untuk memperoleh akreditasi unggul bagi Prodi D3 Fisika Usu Oleh karena itu, Dekan F. Mipa Usu berharap seluruh proses asesmen berjalan lancar terutama tim penyusun borang baik PPS maupun Prodi mampu menjelaskan hal-hal yang ditanyakan asesor Hari ini sampai esok hari merupakan asesmen lapangan untuk program diploma Fisika yang saat ini akreditasinya adalah baik sekali tentu dengan yang dua hari ini mungkin kita berharap sesuai dengan harapan semua tim, semua kita pimpinan juga agar memperoleh atau mencapai akreditasi unggul Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Fokasi Usu Prof. Dr. Isventi Sadalia SAME menambahkan bahwa asesmen Prodi D3 Fisika Usu berguna mengevaluasi bagaimana pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi D3 Fisika Usu yang akan bertransformasi menjadi sarjana terapan ketika menjadi bagian dari Fakultas Fokasi dan juga nanti dilihat dari survei dari IDUHK, industri dunia kerja ya nah seperti apa memang keinginan untuk alumni dari D3 Fisika ini apakah memang mereka lebih menginginkan D3 atau D4 baru dia akan ditransformasi ke sarjana terapan dari Universitas Sumatera Utara saya Syarifan Natasya, Reiner Sebayang, Nadia Sara, Royhan dan Farhan melaporkan untuk Usu TV